Meski pemerintah gencar mengimbau masyarakat tidak memanfaatkan pinjaman ilegal atau bank emok, namun hal itu tetap menjadi pilihan utama masyarakat meminjam uang instan. Atas fenomena di masyarakat itu, anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratulo turut mengomentari alasan masyarakat lebih memilih bank emok untuk meminjam uang secara cepat. Masyarakat kata pria asal Kabupaten Bandung Jawa Barat ini harus terus diberi pengetahuan terkait pengelolaan keuangan. Pasalnya lanjut politisi PAN ini, maraknya bank emok dan sejenisnya itu lantaran tingkat literasi keuangan yang rendah. Najib menjelaskan saat ini tingkat inklusi masyarakat terhadap industri keuangan sudah cukup tinggi, bahkan hingga di atas 80 persen. Akan tetapi lanjut Najib, tingkat literasi keuangannya masih di bawah 50 persen. Artinya, banyak masyarakat Indonesia mengakses industri keuangan baik legal maupun ilegal tanpa ditunjang ilmu pengetahuan yang memadai. Akibatnya mereka hanya bisa pinjam tanpa bisa mengelola keuangan hingga berujung masalah, ucap Najib Senin 29 Mei 2023. Karena itu, menurut Najib, keberadaan bank emok dan lembaga-lembaga keuangan ilegal lainnya harus segera ditertibkan. Salah satunya dengan cara pemberian sosialisasi atau penyuluhan dan yang lebih tegasnya harus ada penindakan terhadap mereka. Masyarakat di labangan bisa melaporkan kepada institusi yang berwenang seperti otoritas jasa keuangan atau pihak kepolisian agar ada penindakan, katanya. Selain tingkat literasi keuangan yang rendah, permasalahan lain yang mengakibatkan maraknya bank emok dan lembaga keuangan ilegal adalah sulitnya akses terhadap lembaga keuangan resmi. Yang menjadi permasalahan adalah banyak masyarakat yang tidak layak dari sisi perbankan. Artinya, kata Najib, proses kredit yang dikeluarkan perbankan terlalu birokratis, sehingga prosesnya lama dan persyaratannya cukup banyak. Sementara di tempat lain, ada yang menawarkan lebih mudah dan cepat bahkan tanpa agunan atau jaminan. Masyarakat tentu akan memilih yang mudah dan cepat, ucarnya. Najib memaparkan pihaknya mengait institusi-institusi keuangan seperti OCK terus melakukan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Hal itu agar terbangun mentalitas masyarakat yang baik ketika mereka mengakses lembaga-lembaga keuangan. Ia juga mengakui memang tidak serta-merta mudah dengan hanya pemberian edukasi keuangan kepada masyarakat. Pemerintah daerah lanjut Najib juga sebaiknya menyediakan bantuan-bantuan kredit tanpa agunan dan sejenisnya yang tidak birokratis, sehingga semua masyarakat bisa mengaksesnya. Dengan demikian, masyarakat pun akan meninggalkan lembaga pinjaman ilegal atau bank EMOV ini. Tuturnya, Ferawati Harapan Rakyat Jawa Barat